Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas salam yang mau IPO dan saat ini kita mau bahas yang agak beda yaitu karena emitennya adalah perbankan kalau tujuannya kita akan ingin tahu harga yang di offer itu harganya mahal apa masih wajar atau malah murah gitu ini kan harganya Rp3.50-Rp5.10 nah ini yang kita mau bahas adalah saham miliknya Pemda Sumatera Utara tentunya mereka punya Captive Market ya karena PNS di Sumatera Utara atau di Medan dan sekitarnya pasti ada himbawan untuk menyimpan dananya di Bank Pemda atau setiap operasional seperti gaji dan lain-lain itu dilewatkan atau melalui Bank Pemda Sumut ini oke ini juga bisa dilihat sih di samping apa ini ada pencapaian Bank Sumut ini ada website-nya ada Annual Report Award silakan bisa dicari bisa dibaca sendiri disitu penghargaan-penghargaan dari Bank Sumut oke kita akan menghitung nilai wajarnya dengan menggunakan formulasinya Benjamin Graham pengarang buku Security Analysis dan The Intelligent Investor dua buku pegangannya Warren Buffett karena beliau ini adalah gurunya Warren Buffett dan untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham ada dua buku yang sudah disummary-kan dan itu berbentuk e-book di dalam bahasa Indonesia bukunya Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit disitu Anda akan memperdalam analisa fundamental dari investor yang paling sukses di dunia itu bisa dicari di Google Playbook gramedia.com dan Tokopedia oke sekarang sudah ada aplikasinya namanya Easy Stock ini hanya running di Android Mobile dan itu mungkin baru akhir bulan atau bulan depan baru live lagi di Google Play Store jadi sekarang kalau para pemirsa ingin menggunakannya bisa request link ke kami nanti kami kirim linknya dan Anda bisa download dan register disitu ada sekitar kalau nggak salah 826 saham yang listed di bursa dan itu free of charge Anda bisa melihat perbandingan antara harga pasar dan nilai wajar tertinggi dan terendah oke sekarang kita mau buka ininya nih laporan prospektusnya perspektus ini harus dibaca oleh para peminat yang tertarik di analisa fundamental dan tertarik untuk mengetahui harga ini sudah murah atau malah mahal atau harga wajar oke kita lihat pertama adalah nomor satu adalah kita melihat berapa nilai wajarnya itu sorry kita melihat dulu ininya apanya kita melihat berapa saham yang beredar oke nah ini ada nih disini disini sesudah penawaran saham perdana dan sebelum eh sebelum dan sesudah penawaran saham perdana ya ini kita lihat disitu sebelum dia dijual ke masyarakat sahamnya adalah 10,174 miliar dan kemudian dijual eh kepada masyarakat itu sekitar 2,8 miliar dan 58 juta sekian untuk employee stock option ya jadi total yang dijual itu sekitar 23% ya ekivalennya 23% jadi total saham yang beredar adalah 12,750 miliar lembar saham nah kemudian kita harus lihat laporan yang diaudit laporan yang diaudit itu itu anda terus lihat terus nah ini ketemu nih akuntannya Amir Abadi Yusuf Arianto dan Rekan nah ini kita lihat laporan keuangan nah kalau perbankan ini asetnya tidak di split ya antara aset lancar dan aset tidak lancar sedangkan di dalam perhitungan nilai wajar formulasi Benyamin Graham hanya peduli kepada aset lancar aset lancar bersih ya nah gimana caranya perbankan ini agak agak special treatmentnya ya kalau kita lihat jumlah total aset atau total aset itu sekitar 41 triliun 41 triliun ini sebetulnya bank ini kategori menengah jauh lebih lebih kecil dari bank-bank plat merah seperti BNI BRI Bank Bandira atau bahkan BTN pun ini lebih kecil karena ini bank yang meng-cover hanya regional wilayah aja nah itu untuk untuk menghitung atau mengetahui aset lancar ya anda harus ngurangin ini nih seperti aset lain-lain ajak pajak tangguhan aset tidak berwujud aset tetap aset hak guna bayar pajak dibayar di muka beban dibayar di muka penyertaan saham dan yang lebih penting adalah giro pada bank Indonesia itu harus dikurangi giro pada bank Indonesia itu tidak lancar karena itu akan menjadi jaminan sebuah bank terhadap operasionalnya kepada negara oke dan ini belum cukup anda gak bisa melihat menghitung hanya dengan melihat neraca dan perugila bank gak bisa dan ini juga lah apa hutangnya itu ada total liabilitas total hutang dan jumlah dana sirkah temporer ini anggap aja total liabilitasnya ini short term debt yang 1,9 atau dana temporer sirkah temporer itu long term debt oke disini kita lihat lagi pendapatan bunga dan lain-lain disini perlu diperhatikan adalah pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai pembentukan estimasi kerugianan ini memang banyak harus diperhatikan ya kalau di samberbankan pencadangan itu kan sebetulnya tidak real cash itu ada non cash expenses sebetulnya dana jaga-jaga sebetulnya tapi sudah dicatat sebagai pengurang daripada profit and loss oke terus kita cari lagi disini ada dividend ada dividend di dalam perhitungan nilai wajar kita memakai dua periode periode pertama adalah yang updated updated adalah semester 1 tahun 2022 dan yang periode berikutnya adalah full year di tahun 2021 yaitu Q4 atau laporan akhir tahun oke terus disini juga kita lihat ada kita lihat capital expenditure nya apa capital expenditure nya adalah arus kas dari aktivasi investasi disini adalah pembelian aktifa tetap itu namanya investasi barang modal nah itu kita lihat ada dua periode ya 30 Juni dan 31 Desember oke kemudian kita kita lihat lagi yang penting kita lihat di perbankan ini adalah marketable securities ini ada marketable securities nah ini ada benar-benar kolektibilitas kalau penempatan di di apa akun-akun perbankan lainnya di luar Bank Indonesia itu dikategorikan lancar gitu kemudian kita nah efek-efek disini di efek-efek perlu kita periksa teliti satu-satu yang dimiliki sampai jatuh tempo itu apa artinya obligasinya kan obligasi pemerintah ada FR 064 dan lain sebagainya kalau ada catatan dimiliki hingga jatuh tempo kan obligasi itu umumnya lebih dari satu tahun biasanya malah 10 tahun 20 tahun gitu ya nah ini disimpan sampai atau dimiliki sampai waktu jatuh temponya itu umumnya disini ini kita harus kurangkan dari hasil lancarnya tadi oke setelah itu kita mencari nah kredit nih kredit yang kita cari kredit yang dikeluarkan ini untuk mencari non-performing loan nah ini penting sekali untuk menghitung non-performing loan kalau di rumusnya binya mingram hanya yang lancar yang kita hitung kalau dalam perhatian khusus kurang lancar diragukan atau macet itu sudah dianggap tidak lancar meskipun dalam perhatian khusus itu belum tentu macet ya tapi untuk perhitungan secara konservatif karena kita gak tau kedepannya seperti apa jadi perhitungan itu harus betul-betul konservatif jadi yang kita bandingkan adalah antara yang lancar dan totalnya jadi lancarnya itu 22 triliun totalnya 23 triliun jadi apa selisihnya ini harus mengurangi aktifa lancar tadi oke sekarang kita melihat lagi apa nih kita lihat nah disini nah aktifa tetap kita lihat nih disini penambahannya penambahan aktifa tetap dan penyusutan nah disini kita lihat 2022 nya 91 dan 2021 nya full year nya nah tetapi kita gak boleh berhenti disitu kita harus cek lagi cek lagi adalah detil daripada ininya nih detil daripada laporan keuangan apa PNL nya PNL nya harus kita lihat disini memang agak rumit dan harus teliti untuk menghitungnya karena perbankan itu spesifik baik sekali nah op 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 pendapatan kompresif lain pendapatan nah disini ada pendapatan operasional lainnya tadi ya penerimaan kembali kredit yang hapus buku sebetulnya nih sudah kalau secara apa perhitungannya fundamental ini sudah tidak diperhitungkan lagi sebetulnya karena kita konservatif dalam menghitungnya terus penyusutan penyusutan harus di compare sama tadi daftar aktual tetap kalau besar disini anda pakai sebagai yang besar kalau akan menghitung IPO ya tapi kalau perusahaan-perusahaan yang yang apa sudah establish untuk lebih konservatif cari yang paling kecil penyusutannya jadi kita bisa menemukan harga yang betul-betul harga yang bukan optimis tapi konservatif atau nilai wajar maksud saya nilai wajar yang konservatif nah ini juga membutuhkan pemulihan cadangan kerugian oke disitu cara menghitungnya nah kita sekarang akan kalau anda download anda akan ketemu seperti ini kalau anda klik true value yang dibawa anda akan seperti ini dapetnya anda isi nah ini saya mau ini aja ya saya langsung buka ininya saya akan memperlihatkan video menghitung nilai wajar dengan laporan yang paling up to date laporan yang paling up to date adalah semester 1 atau Q2 2022 kita buka ya disini ya oke seperti tadi anda isi data-data perusahaan emittannya disini harus diisi pertumbuhannya kira-kira 2% konservatif aja government bond yield itu itu bisa dilihat dari pak dari data-data CNBC dari Bank Indonesia Bloomberg dan CNN tuh bisa ada datanya nah untuk KPK OPEC depreciation ini harus disetahunkan kalau semester 1 itu kan setengah tahun dan pokoknya di sisi profit and loss dan di sisi cash flow itu harus disetahunkan nah ada utang jangka pendek jangka panjang oke anda isi semuanya disitu oke kita isi jumlah sumber yang berapa dividennya berapa lantas net card asetnya berapa baru kita klik checklist yang hijau berapa harga yang paling up to date nilai wajarnya berapa nilai wajarnya itu 1400 jadi kalau dijual dengan 500 harganya murah gitu sekarang kita lihat yang tahun kemarin oke kita lihat ya ini ya pertumbuhannya 1,5 dan ini gak usah disetahunkan ini karena udah data 12 bulan tidak perlu disetahunkan anda isi semua data-datanya dividennya berapa lantas net card asetnya berapa oke berapa klik 500 kalau nah 960 ya sampai sekian jadi ini harganya masih murah harusnya ini ini masih tergolong murah tetapi begini ya ini disclaimer is on ya jadi apa yang terjadi di perhitungan di dalam video ini ini pada dasarnya adalah di atas kertas tetapi ini kan mengikuti dari rumusan-rumusan atau formulasi yang dipakai oleh investor yang paling sukses di dunia selama 50 tahun terakhir dan ini apabila perhitungan ini ternyata tidak terbukti itu tidak ada kaitannya memang karena apa yang terjadi di pasar itu belum tentu akan mengikuti nilai wajarnya atau nilai true value-nya itu belum tentu karena begini secara logika aja ya kalau yang dijual cuma 23% itu kan berarti sekitar 75% lebih dimiliki oleh founder nah foundernya itu kan disini pemda sumut tapi pemda sumut kan bekerjasama dengan pihak-pihak yang mengarrange waktu ini akan menjadi perusahaan public artinya bisa bisa aja dia bekerjasama dengan investor-investor yang sophisticated dalam arti ini yang punya dana-dana besar yang melakukan pembelian pre-IPO itu bisa aja dia menentukan juga harga jualnya berapa karena sebelum mereka itu melakukan go public mereka banyak bicara dengan pihak-pihak lain dan pihak-pihak lain itu bisa saja menentukan siapa yang akan dijadikan penasihat keuangannya yang menghitung true value-nya yang menghitung nilai wajar daripada bank pembelian sumut ini jadi apa yang terjadi di pasar nanti waktu dia floating di hari hanya bisa jadi harga ini malah turun turunnya kenapa kok malah harga ini jadi murah sekali ya itu bisa akan terjadi waktu emiten itu ber negosiasi dengan tim investor atau yang saya bilang nanti akan jadi bandar itu mereka mereka harus mengikuti suatu kesepakatan tertentu karena gini bisa saja pihak yang investor yang spesifik yang sophisticated itu itu melakukan pembelian semuanya di luar yang go public jadi dia dia mengelola artinya kalau yang yang dibeli itu apa yang dijual itu 25% bisa saja dia setengahnya dia beli sendiri makanya kemungkinan waktu book buildingnya susah didapat tapi gak ngejamin juga susah didapat itu bakal harganya akan naik belum tentu belum tentu ini kan banyak trik yang tidak akan bisa diketahui kecuali Anda ikut di dalam rapat itu itu rapat yang bersifatnya pasti rahasia sangat confidential itu tidak ada cctv tidak ada hp tidak ada alat rekam dan lain sebagainya oke kita jumpa lagi di video berikutnya terima kasih